Hai hai, di video kali ini aku mau kasih lihat ke kalian perbedaan rambut yang menggunakan Atomy Hair Essential Oil dan yang tidak Cara menggunakan Hair Essential Oil ini setiap kita habis keramas dan rambut sedang lagi basahnya sebelum kita gunakan catok atau kita blow dry Kita pakai dulu Hair Essential Oil dan hanya di rambutnya aja ya, jangan ke kulit kepala Dan kalian gak usah khawatir, walaupun namanya Hair Essential Oil, tapi tidak akan menimbulkan rasa lengket di rambut kalian Tetapi Hair Essential Oil ini akan melindungi rambut kalian dari kerusakan akibat catok dan blow dry seperti saya seperti ini Nah kalian nanti akan lihat ya perbedaannya, dua-duanya sama-sama kering, tapi kalian bisa lihat yang menggunakan Hair Essential Oil Rambutku terlihat lebih mengkilap dan lebih halus dan yang sebelah kanan yang aku tidak menggunakannya terlihat lebih ngembang dan seperti trap dari rambutnya aku itu seperti kalau kita pecah Jangan lupa pakai Hair Essential Oil selalu Nah sekarang aku akan memakai Hair Essential Oil di rambut yang sebelumnya aku belum pakai Dan kalian nanti bisa lihat hasilnya setelah aku keringkan Nah yang sebelumnya terlihat ngembang dan yang seperti pecah-pecah Setelah aku gunakan Hair Essential Oil ini akan terlihat lebih halus dan mudah ditata dan rambutku juga terlihat lebih sehat dan berkilau Nah setelah selesai, kalian tinggal style sesuai seleranya kalian Kalau saya, saya senengnya di belah samping seperti kayak gini Bulan lain hasil dari blow dry-nya kita dan catokannya kita ini bener-bener awet banget loh guys Kalau aku pribadi, aku udah gak bisa banget ketinggalan Hair Essential Oil ini setiap habis keramas Karena aku suka banget sama hasil akhirnya Rambut terasa ringan dan mudah diatur Dan seperti baru keluar dari salon Jadi produk ini bener-bener recommended banget guys Terima kasih